Halo, bertemu lagi dalam GRY News Channel Terima kasih karena menonton video ini Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe sebagai tanda sokongan Kita teruskan perkongsian berita panas pagi ini, kali ini Tan Sri Rafida Ajis, Bidas Kenyataan Ajmin Ali Panas Rafida Ajis, Bidas Ajmin Buat kenyataan paling bodoh di muka bumi Kita teruskan kenyataan menteri kanan ekonomi Ajmin Ali bahawa negara sekarang lebih selektif dari segi pelaburan yang datang Disifatkan sebagai paling bodoh Oleh menteri atau bekas menteri perdagangan antarabangsa dan industri Rafida Ajis Dalam temubual bersama FMT Rafida berkata Hakikatnya bersekitaran pelaburan di negara jiran Lebih menarik di mata pelabur Bulan lepas Ajmin menafikan Malaysia tidak dapat menyayangi negara jiran dari segi pelaburan asing Sebaliknya, kata menteri itu lebih selektif dan mahu menarik teknologi berkualiti Kata bekas menteri Kata bekas menteri, itu kenyataan paling bodoh Seolah-olah kita ada banyak orang mahu melabur di Malaysia Kita tak boleh cakap macam itu, katanya Orang akan kata pergi jahanamlah Persekitaran pelaburan di negara jiran lebih menarik Bukan karena kita selektif Pelabur tidak mahu melabur di sini, katanya lagi Sementara itu, pada Januari Media melaporkan aliran masuk pelaburan langsung Asing FD ke Malaysia Turun sebanyak 68% pada 2020 Penurunan yang lebih besar berbanding jiran serantau Seperti Singapura, Indonesia dan Vietnam Rafida sedih melihat kedudukan Malaysia yang sekarang Yang suatu ketika dahulu Pernah menjadi kuasa ekonomi di rantau Asia